Pemirsa jumlah kendaraan yang melanggar larangan mudik di hari ke-10 mulai menunjukkan grafik yang menurun. Hingga minggu pagi, petugas kepolisian juga tidak lagi menemukan aksi penyelundupan penumpang. Pada hari ke-10 penerapan larangan mudik di Cikarang Barat, jumlah pelanggar atau kendaraan yang diarahkan berputar balik ke Jakarta mulai berkurang. Sejak Sabtu malam hingga minggu pagi, jumlah pelanggar mencapai 193, terdiri dari 103 kendaraan pribadi dan 90 kendaraan umum. Data ini menurun dari data pada Jumat kemarin yang cukup tinggi, yakni mencapai 561 pelanggar. Sementara itu, polisi juga sudah tidak menemukan pelanggaran penyelundupan penumpang yang marak pada Jumat lalu. Sejak Sabtu malam hingga minggu pagi, terdapat 17 kendaraan drug dan travel gelap. Menurutnya jumlah pelanggaran disebabkan karena berkurangnya volume kendaraan pada minggu pagi ini. Meskipun demikian, petugas masih akan berjaga di pos pengamanan demi kelancaran operasi ketupat 2020 hingga 31 Mei mendatang. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Refika Sibarani yang saat ini berada di ruas tol Cikarang, Jawa Barat. Refika, apa penyebab penurunan pelanggar saat musim mudik seperti ini? Ya, Wilson dan Memirsa memasuki hari ke-10 penerapan larangan mudik di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 Cikarang Barat, tempat saya melaporkan saat ini. Pantauan kami, sejak pagi tadi hingga siang hari ini, volume kendaraan yang melintas di hari minggu ini sudah mengalami penurunan berdasarkan data yang kami himpun dari pihak kepolisian di Telantas Polda Metro Jaya. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi tadi, tercatat ada sebanyak 35 kendaraan yang melanggar atau diarahkan berputar balik-kembali ke Jakarta, terdiri dari 24 kendaraan pribadi dan 11 kendaraan umum. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak kepolisian juga disampaikan bahwa sejak pagi hingga siang hari ini kendaraan yang melanggar memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun pihak kepolisian memprediksi untuk kendaraan umum seperti mobil travel maupun elop ini akan ramai pada malam hari nanti. Dan juga jika kita berbicara terkait data dari hari Sabtu malam kemarin hingga pada minggu ini memang untuk jenis pelanggaran yakni penyelundupan penumpang sudah tidak lagi didapati oleh pihak kepolisian. Dan hal itu disampaikan memang kondisi dari hari ke hari sudah terjadi penurunan untuk jumlah pelanggar hingga hari minggu ini. Wilson Baik, terima kasih Refika atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita. Makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Dan klik tombol lonceng ini ataugrenan Sendir hobbit ter replaya dengan Markus. Jepala danحuan kami hanya terking dan berarias................ Perhayaan sedihan ternyUD yang sedang dilinkan Anda dan satu ribet ini saya sedangHo dan ternyutera.